Hai Hai guys jangan lupa minum obat antasida doen ini karena aku sama Pak Su sama Arsia mau keluar jadi aku mau minum obat dulu karena aku punya asam lambung jadi ya begitulah kapan udah dirasain minum obat nah ini aku tim sakset cuman pakai luar doang habis itu pakai zibab lanjut ini aku mau otw ke papa Arsia karena Arsia sama papanya udah duluan nah tuh yang mau samaan kayak jilbab aku cek di keranjang kuning ya Nah lanjut ini aku mau masuk dulu Arsia udah duluan sama papanya Nah tuh Arsia paling seneng duduk di depan lalu mainin setir nah ini kita lanjut kita lanjut ke arah keluar karena rumah kita itu di dalam itu Nah tuh ada miksu yang daerah Waikandis atau yang seneng tahu lah ya ini tuh di deket Polsek Tanjung Senang yang suka es krim tuh Nah tuh di sini tempatnya Nah kita mau nyeberang jadi nungguin Nah itu ada bakso-soni di depannya ada Polsek Tanjung Senang nah pokoknya yang orang bandar Lampung pasti tahu lah ya ini dimana yang sering lewat sini pasti paham lah ya Nah ini papa Arsia mau ambil uang dulu tuh dia tuh papa Arsia mau ambil uang cash dulu aku sama Arsia nunggu di dalam mobil aja 5 minutes later lanjut lagi papa Arsia udah selesai kita ambil uangnya sekarang kita mau lanjutin perjalanan menuju mau kemana ini ya pokoknya tontonin aja terus jangan bosen-bosen nah disini tuh pokoknya nanti tuh ada cerita bete-nya ya yang pokoknya niatnya itu tuh itu tuh happy loh tapi ada ibu-ibu yang bikin aku bete is boyar-boyar guys abis umurku jadi hancur nah ini kita lagi di wayhalim kim aja tau lah ya Nah abis itu mengkol ke arah kanan ini tuh kayu manis ya yang orang sini tau lah ya dimana kita ambil kanan mengkol kanan tuh lewat sini gelap ya karena ini ya nggak malem banget sih nah ini kita lanjutin aja perjalanan kita lewat di bawah karena kita mau muter nah tuh banyak lampu-lampu kehidupan biar terang biar hidupnya enggak gelap suram jadi harus banyak lampunya nah ini kita muter karena tujuan kita itu ada di seberangnya nah sebelum ketujuan intinya ini kita mau beli gorengan dulu karena aku sama papa Arsia itu tim goreng-goreng banget apa-apa itu mesti gorengan kadang tuh tiap hari itu harus ada gorengan untuk lauk makan oke untuk ya untuk teman makan lah ya nah ini lanjutin perjalanan lagi nah tuh nah tujuan aku sama papa sama Arsia udah mau sampai nah ini dia tujuan kita bakso mie ayam mba mita nah kita mau cari parkir dulu lanjut ini papa Arsia lagi pesen-pesen makanan nah sambil nunggu makanan aku sama Arsia mau main dulu nah tuh Arsia salpok banget karena disini rame ya ramai lah ya namanya tempat makan lah ya nah habis itu ada yang bikin aku nggak nyaman yaitu ya sama-sama yang apa ya sama-sama pelanggan disini lah ya nah lanjut aja ini makanan kita udah nyampe udah dihidangin aku pesennya mie ayam original dan papa pesennya mie ayam apa ya bakso mercon apalah nggak ngerti tau nggak ngerti saya nah ini lanjut aku mau kasih sambal nah Arsia nggak aku record karena Arsia juga lagi makanin bakso nah ini masih santu ya aku masih ngerekat aku makan pokoknya nanti tuh tiba-tiba mengut aku langsung buyar berubah bete karena ada ibu-ibu bikin aku nggak banget eh nggak perlu saya ceritain lah nah intinya saya kesel banget dan handphone pun langsung aku matiin karena saking keselnya disini masih aman masih aman lah ya masih makan abis itu masih liat-liatin adek Arsia kan makannya harus tetap dipantau nah pokoknya jeb seketika moodku buyar karena aku lirik oh ada yang nggak nyaman nih nah pokoknya saran aku ya kalau sesama pelanggan ya udah sih fokus aja sih makan nggak usah ngeresein orang lain gitu kan lu juga makan gua juga makan nggak usah rese gitu kan nah ini aku pura-pura liatin Arsia kan aku mantau si ibu itu mau sampai kapan sih dia gitu kan nah yaudahlah ya biar adem aku mau minum es cendol dulu ngambahin aja itu ibu-ibu rese kayak is bete banget sumpah nah disini aku pun bete aku matiin kamera guys ini lanjut setelah perut kenyang kita mau lanjut pulang nah ini muka Arsia yang udah lumayan lelah dan perut kenyangnya sudah terisi ah thanks for watching jangan bosen nonton video keseharian aku bye bye